Terima kasih telah menonton! Udah mau berangkat kan? Kenapa ya Tiara kayak menyembunyikan masalah mentari sama Radit? Dan masalah foto yang dikirim mentari itu? Kenapa aku harus minta untuk aku bisa lihat? Kenapa Tiara gak langsung tunjukin aja gitu aja? Kan kalau kayak gini, kesannya jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Astaga, kenapa aku jadi mikir buruk gini ya? Aku gak boleh menduga-duga seperti ini. Aku harus komunikasikan semuanya sama Tiara. Dan yang pasti Tiara punya alasan. Kenapa dia gak mau ngasih liat langsung foto itu? Ternyata ya, menjodohkan Radit sama mentari itu gak sesulit yang aku pikir. Tapi apa iya ya? Hubungan mereka bisa bergerak maju. Kayaknya aku harus pantau terus deh. Sampai mereka bener-bener bisa jadian. Terus bisa tunangan, dan akhirnya menikah. Ternyata ya? Radit lagi sama mentari gak ya? Aku tuh gak sabar loh. Mau denger ceritanya mereka berdua. Coba aku telpon aja ya. Eh, gue gak jadi nikah, Di. Gimana? Bukannya kemarin lo udah lama haram sih, Tiara? Lo nunggu apaan sih, Di? Buruan. Lo nikahin siara. Bentar. Halo, Ma. Dit, kamu lagi dimana? Kamu lagi sama mentari gak? Radit lagi di luar, Ma. Tapi gak sama mentari. Aduh, Dit. Kamu tuh harus lebih peka dan perhatian sama mentari. Kamu tau kan? Mentari tuh anaknya baik banget loh. Mama tuh suka banget sama dia. Pokoknya ya, Mama mau kamu kasih perhatian yang lebih ke mentari. Jangan sia-siain perhatian dikasih sama perempuan yang lagi deket sama kamu. Ya? Iya, Ma. Radit gak bakal sia-siain mentari kok. Ya tapi kan, gak harus setiap hari bersama, Ma. Saat ini, kita lagi dalam proses saling mengenal. Ya, pokoknya saling memahami dulu lah, Ma. Iya, iya. Yaudah. Mama senang kok dengernya, Dit. Ya udah, Ma. Kalau gitu, Radit tentu dulu ya, Ma. Kenapa sih? Kok kayaknya gak seneng banget ya ngomong sama mamanya? Ada apa lagi sih, Ma? Kenapa? Radit tuh lho, Pa. Aneh banget. Dia tuh kayak gak serius ngejalin hubungan sama mentari. Kayak ugah-ugahan gitu. Kalau mama bahas soal mentari juga, kayak gak antusias. Kenapa ya, Pa, ya? Padahal mama tuh pengen banget loh, mereka tuh bisa berdua. Ma. Mama bisa gak sih pelan-pelan aja dulu, Ma. Jangan taruh buru-buru beresak hubungan mereka. Apalagi kalau mama desak Radit. Nanti lama-lama, dia bisa ilfi lho, Ma. Bisa mundur sendiri. Pa, justru mama itu mensupport mereka lho. Ya, tapi bukan begitu caranya, Ma. Radit tuh sekarang udah bukan anak kecil lagi lho. Di usia Radit seperti sekarang ini, udah gak perlu kita pantau lagi. Kita kontrol lagi. Kalau menurut Papa sih, Mahya, mendingan sekarang kita bebasin aja dia. Biar dia bebas menentukan diri sendiri. Apa yang dia mau lakukan. Iya, Papa gak usah khawatir deh. Sampai sejauh mana mama ikut campur dalam perjodohan ini. Oke. Papa akan megang ngomongan Mama, ya. Papa gak mau kalau Radit merasa terpaksa dengan perjodohan Mama ini. Roman Semoga Wight, 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 Wight. Gue gak salah denger, atau emang gue beneran kurang lagi nih? Kenapa emang ini? Tadi lu sebut nama Mentari kan? Dan lu bilang, lu gak bakal sia-siain Mentari? Mentari? Temu deketnya Setiara kan? Gua tau banget gua, Si Mentari itu pernah tunangan nama abang lo, Rangga? Yang nge-ghosting abang lo ketika lagi sayang-sayangnya, kan? Yang sampai sekarang dia nggak mau pacaran lagi. Gitu, kan? Iya, Mentari yang itu. Lo inget juga? Iya, gue inget dong. Terus Tiara gimana? Ya, nggak gimana-gimana. Ada di rumahnya kali ini. Nah, lo kemarin lo amaran sama Tiara. Lo pesen cincin ke gue. Lo amaran sama Tiara, kan? Aduh, ekspresi lo makin bikin gue bingung, nih. Kenapa, sih? Ya, nggak mungkin aja gue ngelamar orang yang udah meninggal. Nggak, nggak. Nggak ada yang bener, nih. Ini pasti salah, nih. Kita udah cek di Kaua. Dan nggak ada nama Tiara di situ. Nggak bener, nih, di itu. Iya, bener. Kita udah ngecek. Dan memang nggak ada nama dia di Kaua. Tapi bukan berarti dia nggak menikah, dong. Bisa aja dia menikah secara agama dulu. Setelah itu baru jatahan sipil. Lo serius? Si Tiara udah nikah. Gue sayang aja sih, lo udah lama banget bercanda sama Tiara. Endingnya bakal begini. Ya, mungkin. Dia bukan jodoh gue. Terus lo tau? Tiara nikah sama siapa? Iya. Sampai sekarang gue masih belum tau dia nikah sama siapa. Ah, yaudah, nih. Kalau gitu, gue berangkat kantor dulu, ya. Wah, gue lagi nunggu temen, nih. Dudul aja nggak apa-apa. Ya, gitu, ya. Gue berangkat. Yaudah. Hati-hati, Pak. Iya. Nih, untuk pembangunannya sudah 30% berdiri, Pak. Oke. Tapi saya yakin dalam minggu dekat ini, pembangunan lebih dari 70%. Bapak bisa lihat sendiri. Tapi, apa Bapak yakin dengan apa yang Bapak ucapin itu kalau target kita bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan itu? Saya sangat yakin sekali, Pak. Karena persiapannya juga sangat bagus sekali dan saya yakin dengan pembangunannya, Pak. Oke, oke. Gimana, Pak? Permisi, Pak Rangga. Iya. Ada yang hendak ketemu dengan Pak Rangga? Siapa? Seorang wanita, Pak. Sepertinya beliau tertarik berinvestasi di proyek ini. Oh, ya? Eh, sejujurnya saya juga senang sih kalau ada orang yang tertarik dengan proyek ini. Di mana dia? Di sana, Pak.